Membesarkan seorang anak bukan hal yang mudah, namun segala kesulitan menjadi ibu ditempu endang Yuli Purwanti demi membesarkan puluhan anak angkatnya. Sejak tahun 2004, Yuli mulai mengadopsi anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Sedangkan mulia ini merupakan wujud rasa syukur atas proses kelahiran anak keempatnya, pasalnya Yuli melahirkan di usia 42 tahun yang beresiko. Awalnya sang suami Ahmad Badawi Rifai tak setuju karena mengkhawatirkan kondisi kesehatan sang istri. Namun akhirnya Yuli diizinkan mengadopsi anak dengan sejumlah syarat, salah satunya ia harus adil. Yuli tak pernah membedakan perlakuan antara anak angkat dan anak kandungnya. Harus adil, kenapa? Karena tidak mungkin kalau tidak adil itu pasti ada konflik. Saya tidak sadar waktu itu bahwa adil itu pengertiannya harus sama, itu memang betul. Anak kecil tidak bisa diajak berpikir proporsional, kalau anak kecil itu sama. Jadi semuanya harus sama, sama. Beli sepatu sama, tokonya sama. Kalaupun modelnya tidak sama, yang penting tokonya sama. Beli baju dan juga. Jauh sebelum mengadopsi anak, Yuli memang sudah menjadi orang tua asus sejak tahun 1984. Kepeduliannya dan rasa-ras asih guru SMA ini terenggugah kalau seorang muridnya membutuhkan biaya. Hingga saat ini, Yuli menjadi orang tua asus bagi lebih dari 50 anak. Sekitar 25 orang di antaranya, ia rawat sendiri di rumah. Anak-anak kandung Yuli juga mendukung sang ibu dalam mengurus anak angkat yang jumlahnya tidak sedikit ini. Penghasilan Yuli sebagai guru SMA ditambah uang pensiun sang suami dari Lembaga Elektronika Nasional memang tak seberapa besar. Namun rezeki yang terus mengalir seolah menjadi tanda Tuhan Yang Maha Pemurah merestui langkah Yuli. Saya merasa saya harus melakukan sesuatu untuk mereka gitu. Sebagai rasa syukur, kalau anak saya mendapatkan kehangatan seorang ibu gitu ya, mereka juga harus mendapatkan kehangatan seorang ibu. Jadi kami ingin buktikan bahwa dengan pendidikan dan kasih sayang mereka bisa menjadi orang-orang yang mulia dan terbukti sudah ada. Sebagian anak asu Yuli kini sudah dewasa dan mandiri, sedangkan sebagian anak angkatnya mondok di pesantren. Namun rumah Yuli tak pernah sepi dari gelak tawa dan celoteh manja anak-anak kecil. Selama hayat masih dikandung badan, Yuli berdekat untuk terus membuka rumah dan membuka hatinya bagi anak-anak terlantar. Ya, mudah-mudahan sampai saya menghumbuskan nafas kalau masih diberit.